Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bungurani Baik teman-teman pada video kali ini Saya akan memberikan tips Untuk para pemula yang ingin Memelihara ikan maskoki Di tank aquariumnya teman-teman Nah sebelum kita Memelihara ikan maskoki Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan Dan kita persiapkan Agar ikan kita Dapat bertahan hidup dan tumbuh sehat Di dalam tank aquarium kita teman-teman Oke teman-teman sebelum kita lanjut Ke pembahasannya Mohon dukungannya ya kepada channel Bungurani Dengan cara subscribe Like, komen, serta share videonya Agar channel Bungurani Dapat berkembang dan terus Menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya silahkan dibuang Baik teman-teman Kita lanjutkan ke pembahasannya Ikan jenis maskoki Merupakan ikan hias Yang paling populer Di negara kita Indonesia teman-teman Ikan ini sangat banyak Kita jumpai di toko aquarium Kemudian seller-seller Pedagang online Kemudian petani Peternak Ataupun budidaya Ikan maskoki teman-teman Nah ikan ini Kenapa sangat disukai Para penghobi Yang pertama yaitu Harganya yang cukup murah teman-teman Perawatannya juga gampang Dan juga warnanya Yang sangat cantik teman-teman Nah bentuknya yang lucu Dan lain sebagainya Jadi Berapa hal tadi Yang membuat Para penghobi itu Tertarik untuk Memelihara ikan maskoki ini Biasanya ya Dia hobi dengan Ikan misalnya ikan predator Tapi dia Biasanya juga Memelihara ikan maskoki Ada beberapa Pemhobi seperti itu juga teman-teman Termasuk saya Saya juga Memelihara ikan predator Ikan poman Dan juga saya Memelihara ikan maskoki Nah disini Saya akan berikan tips Kepada para pemula Ya sebelum Memelihara ikan maskoki Ada langkah-langkah Yang harus kita lakukan Ataupun Beberapa hal Yang harus kita Persiapkan Sebelum Memelihara Ikan maskoki Mungkin para senior Yang sudah Lama memelihara Ikan maskoki Mungkin sudah paham ya Nah ini Saya memberikan tips Berdasarkan Pengalaman saya Mungkin kalau yang lain Berbeda Serah teman-teman ya Yang penting Kita masing-masing Mempunyai Pengetahuan Dalam Memelihara ikan maskoki Nah Yang harus kita Persiapkan Sebelum Memelihara Ikan maskoki Yaitu Tank Aquarium Ataupun Aquarium Nah Aquarium disini Yang saya sarankan Yaitu Aquarium Di atas 50 cm Teman-teman Tidak boleh Di bawah 50 cm Mungkin Terserah dari teman-teman Kalau saya sarankan Gunakan Tank Aquarium Di atas 50 cm 60 cm 60 cm 60 x 40 Dan tinggi 40 cm Teman-teman Panjangnya Cukup luas 60 cm Kemudian Lebarnya Cukup juga Luas 40 cm Dan tingginya 40 cm Nah Untuk Aquarium Seukuran Sebegitu Masih Bisa Menggunakan Kaca 5 mm Teman-teman Jadi Kalau untuk Tank Seukuran Yang saya Sebutkan Tadi Harganya Berkisaran 200 ribuan Nah Teman-teman Nah Seperti itu Jadi Yang pertama Tanknya Harus di atas 50 cm Dan lebarnya 40 cm Ya Mungkin Terserah Bisa 70 cm Ataupun 60 cm Ya Semakin Lebar Semakin Bagus Juga Nah Saya Sarankan Juga Untuk Teman-teman Yang membuat Tank 1 meteran Untuk Ikan Maskoki Saya Sarankan Gunakan Kaca 8 mili Supaya Jaga-jaga Karena Untuk Ukuran Tank Yang Cukup Besar Gunakan Kaca Yang Sedikit Lebih Debal Dari Biasanya Pertama Yaitu Tank Yang Kedua Yaitu Filtrasi Saya Sarankan Gunakan Filtrasi Box Filter Top Filter Yang Bisa Menampung Beberapa Media Filter Yang Pas Contohnya Yaitu Busa Dacron Kemudian Busa Greenwall Kemudian Yang Hitam Itu Apa Namanya Busa Yang Warna Hitam Itu Teman Teman Busa Penyari Nah Kemudian Untuk Media Filter Cukup Pas Di Dalam Top Filter Ataupun Box Filter Saya Sarankan Untuk Supaya Filter Bekerja Dengan Maksimal Gunakan Top Filter Kaca Kemudian Top Filter Talang Seperti itu Medianya Jadi Cukup Banyak Karena Ikan Maskoki Ini Boleh Kita Katakan Ikan Raja Kotoran Raja Kotoran Disini Maksudnya Sangat Banyak Sekali Kotorannya Jadi Kalau Kita Menggunakan Media Filter Yang Tidak Maksimal Contohnya Menggunakan Filter Yang Biasa Dijual Di Pasaran Ya Itu Kurang Pas Untuk Ikan Maskoki Yang Rabennya Di Dalam Tank Kita Lebih Dari 5 Ekor Jadi Saya Sarankan Menggunakan Top Filter Kaca Ataupun Top Filter Talang Kalau Misalnya Seperti Saya Menggunakan Top Filter Terbuat Dari Top Les Itu Ukurannya Cukup Besar Dan Bisa Menampung Media Filter Cukup Banyak Masih Bisa Digunakan Jadi Kalau Teman Teman Mau Buat Top Filter Dari Top Top Sasas Tapi Ukuran Top 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 Tidak Banyak Menaruh Media Filter Untuk Aquarium Ikan Maskoki Kita Nah Yang Ketiga Yaitu Pemilihan Ikan Yang Bakal Kita Pelihara Untuk Para Penghobi Pemula Ini Saya Sarankan Jangan Langsung Membeli Ikan Maskoki Itu Yang Jenisnya Ataupun Apa Namanya Ya Harganya Yang Mahal Nah Kenapa Demikian Karena Kita Kan Baru Belajar Memelihara Ikan Maskoki Jadi Kita Beli Yang Harganya Biasa Biasa Saja Misalnya Harganya 20.000 50.000 Sampai 100.000 Nah Ikan Maskoki Ini Ada Juga Yang Harganya Jutaan Ada Yang 500.000 700.000 Dan Sebagainya Nah Itu Berarti Ikan Maskoki Kualitasnya Sangat Bagus Teman Teman Jadi Harganya Juga Mahal Jadi Untuk Para Pemfobi Pemula Saya Sarankan Belikan Yang Harganya Di bawah 100.000 Teman Nanti Kan Kalau Kita Kalau Ikannya Semakin Mahal Ikan Tentu Saja Perawatannya Lebih Bagus Teman Teman Nanti Kalau Kita Belum Tahu Betul Dengan Perawatan Ikan Maskoki Saja Nanti Ikannya Bisa Mati Jadi Saya Sarankan Belilah Ikan Yang Harganya Di bawah 100.000 Banyak Di Toko Toko Akwarium Kemudian Seller Seller Kemudian Pedagang Online Di Facebook Instagram Dan Sebagainya Jadi Pemilihan Benih Yang Penting Ikan Itu Sehat Berenang Stabil Bagus Tidak Ada Sisip Cacat Kemudian Ekor Tidak Cacat Warnanya Juga Cerah Silahkan Dibeli Nah Yang Keempat Untuk Melihara Ikan Maskoki Ini Usahakan Ikannya Di atas 4 ekor Kita Tidak Bisa Memelihara Ikan Maskoki Ini Satu Atau Dua Ekor Mungkin Teman Teman Yang Lain Ada Yang Melihara Di Dalam Satu Tek Itu Dua Ekor Terserah Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Kalau Pengalaman Saya Ikan Di dalam Teng Yang Jumlahnya Dua Ekor Saya Pernah Letakkan Di dalam Teng 5 cm Saya Maskoki Sebanyak Dua Ekor Itu Ikannya Berenangnya Tidak Aktif Setelah Saya Masukkan Dua Ekor Lagi Nah Itu Baru Kelihatan Aktif Dan Makannya Juga Lahap Mungkin Seperti Kita Di dalam Lingkungan Kita Ramai Teman Teman Kita Tetangga Tetangga Kita Kita Merasa Nyaman Tinggal Di Lingkungan Tersebut Jadi Sama Halnya Dengan Ikan Maskoki Jadi Dalam Tank Itu Usahakan Di atas 4 Ekor Teman Tank 60 Senti Ikannya Bisa 6 Ekor 8 Ekor Seperti Itu Jadi Ikannya Aktif Berenangnya Berinteraksi Dan Dia Ada Temannya Di Dalam Tank Aquarium Beda Ya Teman Teman Ikan Maskoki Ini Bukan Ikan Predator Seperti Ikan Tomat Ikan Awana Itu Tidak Bisa Digabungkan Dengan Ikan Sejenisnya Takutnya Dia Berantem Ataupun Dia Saling Serang Jadi Kalau Saling Serang Nanti Ikannya Akan Mati Nah Yang Kelima Yaitu Beri Tank Mat Untuk Ikan Maskoki Nah Tank Mat Disini Berbeda Dengan Banyaknya Ikan Yang kita Kelihara Di Dalam Tank Aquarium Tank Mat Disini Maksudnya Ikan Selain Ikan Maskoki Yang ada Di Dalam Tank Aquarium Yang pertama Yang saya Sarankan Gunakan Ikan Pemakan Lumut Teman Terserah Teman Teman Mau Gunakan Ikan Sapu Sapu Albinu Kemudian Ikan Sinodontis Kemudian Ikan Apa Namanya Ikan Alga Eter Yang lainnya Teman Teman Boleh Juga Menggunakan Keong Turbo Keong Turbo Kan Makan Lumut Juga Teman Tapi Saya Sarankan Ikan Makan Lumut Kemudian Ikan Main Peace Main Peace Disini Tugasnya Biasa Ikan Main Peace Biasa Yang Saya Pelihara Di Dalam Teng Aquarium Ikan Mask Koki Saya Ikan Main Peace Dan Ikan Sumatera Ikan Main Peace Ini Bertugas Misalnya Ada Kutu Di Tubuh Ikan Mask Koki Kita Itu Ikan Main Peace Akan Memakan Kutu Tersebut Teman Teman Nah Ini Ini Sebagai Tips Supaya Ikan Teman Teman Sekalian Tidak Diserang Oleh Kutu Kutu Jaruh Maitu Yang Kutu Kutu Yang Ada Di Tumpu Ikan Maskoki Kita Nah Yang Keenam Yaitu Air Teman Teman Air Disini Maksudnya Kalau Kita Memelihara Ikan Hias Tentu Saja Kita Memelihara Air Teman Teman Jadi Mas Kualitas Air Harus Selalu Bersih Selain Air Itu Difilterisasi Oleh Media Filter Kita Harus Menyediakan Air Yang Layak Untuk Hidupnya Ikan Kita Di Aquarium Jadi Gunakan Air Misalnya Air Sumur Air Ledek Yang Penting Bersih Dan Juga Tidak Tidak Ada Rasanya Teman Tidak Ada Rasa Misalnya Kalau Kita Cium Air Itu Bau Amis Itu Tidak Layak Untuk Ikan Kita Kemudian Air Air Ada Rasa Misalnya Ada Asin Seperti Air Laut Itu Tidak Bisa Kita Gunakan Di Teng Aquarium Kemudian Air Yang Berwarna Misalnya Air Agak Sedikit Kuning Kita Masukkan Keteng Kita Berharap Air Yang Kuning Tadi Bisa Menjadi Bening Karena Diputar Oleh Filter Kita Jadi Gunakanlah Air Yang Bersih Di Aquarium Kita Oke Teman Sekian Dulu Video Dari Saya Mengenai Tips Memelihara Ikan Maskoki Untuk Para Pemula Yang Ingin Memelihara Ikan Maskoki Teng Kesayangannya Di Rumah Sebelum Saya Akhiri Video Ini Mohon Dukungannya Kepada Channel Lebung Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Serta Share Videonya Agar Channel Lebung Berani Dapat Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman Teman Sekalian Ambil Sisi Positif Dari Video Ini Sisi Negatif Silahkan Dibuang